Selamat sore pemirsa seluruh Indonesia dimanapun berada. Presiden Jokowi Dodo jadikan, wajah baru Bandara Kalimantan Barat The Best Investasi. Kalimantan Barat Malim Sabar Bras News mengabarkan. Pengembangan Bandara Tebelian Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat diresmikan Presiden Jokowi Dodo. Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, wajah Kalimantan baru terlihat indah. Terlihat praktis Bandara Tebelian di Kalimantan Barat ini, berbeda jauh dibandingkan dengan bangunan sebelumnya. Wajah baru Bandara Tebelian Sintang sudah luar biasa indahnya. Presiden Jokowi menyampaikan merasa bersyukur karena Bandara Tebelian sudah selesai dibangun dan sangat layak dimanfaatkan. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Kader Militan Jokowi, Komijo, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Kalimantan Barat, dan hal ini disambut sejumlah pengurus Komijo Kader Kalimantan. Presiden disambut dengan tarian masyarakat adat Kalimantan Barat dan para pendukung Militan Jokowi Debes. Pada kesempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, Bandara Tebelian dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mendukung industri perkebunan dan pertambangan, serta industri pariwisata di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Melawi. Bandara akan beroperasi kembali pada tanggal 1 Desember 2021 kemarin, setelah sempat berhenti beroperasi akibat pandemi, ungkap Budi Karya Sumadi. Dari penjelasan Budi Karya Sumadi, penerbangan di Bandara Tebelian akan kembali beroperasi di tanggal 17 Desember 2021, oleh penerbangan Maskapai Wing Air dengan rute Pontianak Sintang. Joko Widodo Presiden Indonesia Terbaik, Kalimantan Barat, Malim Sabar Beras News, bersama Kabirotropong Barat, Antoni Tinendun mengabarkan. Mantap Pak Presiden! Aku dapat baju! Aku dapat baju! Aku dapat baju!